Dalam rangka peringatan Hari Rabiyes Sedunia Tahun 2023, Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Sungai Penuh menggelar kegiatan vaksin rabiyes terhadap hewan peliharaan warga dan bertempat di Cangking Desa Gedang Kota Sungai Penuh. Dalam rangka peringatan Hari Rabiyes Sedunia Tahun 2023, Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Sungai Penuh menggelar kegiatan vaksin rabiyes masal terhadap hewan peliharaan masyarakat. bertempat di cangking desa gedang Kota Sungai Penuh dengan tema All for One, Health for All atau Semua Untuk Satu, Satu Aksi Membuat Perubahan. Pelibatan semua menuju satu tujuan terbebas dari Rabies. Di hari peringatan Hari Rabies sedunia ini, pihak Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Sungai Penuh ditargetkan melakukan vaksin terhadap hewan peliharaan sebanyak 50 ekor. Untuk memecahkan rekor muri yang telah ditargetkan oleh pemerintah pusat, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Sungai Penuh, Edi Juwarisa mengatakan, pihaknya rutin setiap minggu melakukan kegiatan vaksin terhadap hewan peliharaan, di selama itu juga dilakukan di pusat kesehatan hewan. Dimana sejak Desember 2022 yang lalu, hingga saat ini pihaknya sudah melakukan vaksin terhadap hewan peliharaan sebanyak 883 ekor. Dan ini kemungkinan bisa bertambah, sementara untuk persediaan vaksin masih banyak dan mencukupi. Kegiatan vaksin ini, kita setiap minggu. Di samping pelayanan kita di Puskeswat, dengan adanya kasus gigitan rebias di Kota Sungai Penuh, kita sudah melakukan vaksin mulai Desember. Ini pelayanan khusus yang kita lakukan. Mulai per Desember, kita sudah melakukan vaksin sebanyak 883 ekor. Dan khusus untuk hari ini, Rekormuri kita diberikan tanggung jawab sebanyak 50 ekor. Kemungkinan ini bisa kita capai stop. Yang menambahkan, untuk saat ini hewan kesayangan masyarakat di Kota Sungai Penuh seperti kucing, anjing, dan kera. Dimana jumlah populasi yang bisa membawa penyakit rabies mencapai 6.300 ekor. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!